Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang di tanganku ini ada handphone demo OPPO serinya adalah Reno8 TVFG jadi handphone ini masih dalam posisi demo mode ada tulisan demofone di pojok kiri atas layarnya kemudian aplikasi demo juga masih terinstall di handphone ini jadi handphone demo itu khusus dimiliki oleh toko ponsel sebagai percontohan kepada calon konsumen kemudian sebelum kita hapus demo modenya disini kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet menggunakan wifi kemudian apabila sudah terlogin akun google silahkan bisa dihapus dulu akun googlenya melalui menu pengaturan atau melalui aplikasi google playstore disini untuk akun googlenya sudah kosong selanjutnya kita jalankan browser kita gunakan google chrome kemudian disini kita pilih gunakan tanpa akun apabila muncul notifikasi bisa pilih lanjutkan atau lain kali saja untuk notifikasi ini boleh izinkan boleh jangan izinkan lalu sekarang pada kolom pencarian google nya atau pada kolom address bar nya bisa kita ketikkan kata kunci magelang flasher demo silahkan teman-teman perhatikan kata kuncinya bisa di pause dulu videonya agar tidak salah ketik jadi kata kuncinya seperti ini kemudian di bawahnya muncul saran pencarian bisa kita pilih saran pencariannya sampai muncul hasil pencarian pada google seperti ini kita pilih yang paling atas yaitu unlock demo android pada blog magelang flasher langsung kita pilih saja sampai terbuka blog magelang flasher pada halaman unlock demo android kemudian kita scroll ke bawah ya ke bagian unlock demo opo muncul iklan kita keluarkan saja kemudian kita kembali lagi ke halaman unlock demo di blog magelang flasher disini pada bagian unlock demo opo ada 4 menu kita coba salah satu dulu kita coba unlock demo 1 jika tidak bisa gunakan unlock demo 2 dan seterusnya kita coba pilih unlock demo 1 apabila muncul iklan kita bisa close atau kembali langsung kita ulangi pilih unlock demo 1 kita klik sekali lagi sampai diarahkan ke halaman download media fire disini pilih i accept kemudian untuk mengunduh demo reset apk nya pilih saja panah ke bawah dan kita tunggu sampai muncul notifikasi file mungkin berbahaya kita abaikan notifikasi ini kita pilih menu tetap download untuk apk yang kedua download apk ini kita pilih batal saja tidak kita perlukan dan kita tunggu sampai proses download apk nya selesai dengan notifikasi download selesai bisa langsung kita buka atau jika notifikasinya hilang kita buka dengan cara kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas kemudian kita pilih menu download dan langsung muncul aplikasi demo reset nya sekarang kita install ya caranya langsung kita pilih saja demo reset apk nya muncul notifikasi demi keamanan bisa kita pilih menu setelan lalu kita aktifkan izin aplikasi dari sumber ini sampai muncul notifikasi install di layarnya lalu kita pilih menu install dan kita tunggu sampai proses install gsm rhaba demo reset nya selesai kalau sudah selesai langsung kita buka saja dan perhatikan di pojok kanan bawah kita pilih menu lanjutkan lalu akan muncul notifikasi gsm rhaba bisa kita pilih menu ok kemudian kita pilih menu factory reset sampai muncul notice kemudian kita pilih menu yes dan sekarang kita aktifkan aplikasi admin perangkat dengan cara kita ketikkan kode verifikasi disini ada 4 huruf kapital untuk kode verifikasi nya tinggal kita ketikkan saja sesuai dengan huruf yang muncul kalau sudah kita klik menu aktifkan lalu kita klik lagi menu aktifkan di bagian bawah layarnya dan handphone akan otomatis restart kita bisa tunggu proses loading yang pertama ini ini loading yang pertama ya karena ada 2 kali loading kita tunggu sebentar proses loading nya selanjutnya handphone akan otomatis masuk ke tampilan format data dengan keterangan wiping data seperti ini kalau sudah selesai handphone akan restart yang selanjutnya melakukan proses loading yang kedua kita tunggu sebentar bisa kita letakkan handphone nya kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading nya ini sebetulnya lumayan lama sekitar 2 sampai dengan 3 menit namun seperti biasa untuk durasi loading pada tutorial channel magelang flasher selalu kita percepat durasi videonya agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian sekarang bisa kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu silahkan pilih bahasa langsung ke Indonesia juga boleh kemudian kita pilih wilayah kita pilih Indonesia yang paling atas kemudian lanjutkan disini kita centang dua bagian yang paling atas kemudian berikutnya dan untuk halaman sambungkan dengan wifi bisa kita lewati karena handphone ini tidak terlogin akun google oleh sebab itu mengapa di awal tadi aku menyarankan untuk menghapus dulu akun google apabila sudah terlogin pada handphone ini oke selanjutnya kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kemudian di samsung akun kita lewati navigasi kita pilih tombol aja kemudian selesai dan selanjutnya saran aplikasi kita lewati juga dan ini dia tahap akhir proses setup nya kita klik mulai maka otomatis handphone akan langsung masuk ke tampilan menu dan sekarang handphone ini sudah bukan demo mode lagi bisa kita lihat di pojok kiri atas layarnya sudah tidak ada tulisan dan demo phone kemudian aplikasi demo mode pada handphone ini juga sudah hilang jadi handphone ini sekarang sudah berubah menjadi handphone biasa seperti pada umumnya OPPO Reno 8T 5G oke bisa kita lihat ya untuk serinya OPPO Reno 8T 5G prosesor Qualcomm Android versi 13 sudah berhasil kita hapus demo modenya menggunakan metode yang paling mudah tanpa komputer untuk bulan ini kita sudah beberapa kali ya melakukan unlock demo mode pada handphone OPPO dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya terutama yang bekerja di toko ponsel oke terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum dan mantap jiwa selamat menikmati